Teknologi pendidikan, kisahmu tak pernah usai. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di lab kelas dengan tema Best Parties, pengembangan video pembelajaran. Senang sekali rasanya saya, E.N. Aptiani Nur, host lab series yang akan mendampingi pembicara kita pada kegiatan hari ini. Alhamdulillah ya kita masih bisa dipertemukan dalam kegiatan hari ini. Dan saya sangat mengapresiasi semangat teman-teman karena telah meluangkan waktunya untuk menambah ilmu serta wawasan bersama kami di lab kelas hari ini. Luar biasa. Dan sudah ada 100 partisipan nih, wah keren banget. Dan boleh nih ya, dari 100 partisipan boleh nih satu orang dong saya tanya, apa sih alasannya untuk mengikuti lab kelas hari ini? Kan sebagaimana yang kita ketahui siang-siang hari ini, godaan untuk tidur tuh kerasa banget. Tapi teman-teman mau untuk join di lab kelas hari ini, apa sih alasannya? Boleh nih satu orang siapa? Sudah ada Raihan Fajri. Halo, selamat siang Raihan. Halo Kak, selamat siang. Jadi apa nih alasannya Raihan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Fajri dari Teknologi Pendidikan 2021. Alasan saya mengikuti lab kelas yang berjudul Best Practice Pengembangan Video Pembelajaran ini, tentu saya ingin mengetahui bagaimana sih cara membuat pengembangan video pembelajaran yang terbaik dan lain-lain. Kan di sisi lain juga itu sangat perlu diperlukan, karena mengingat saya saat ini berkuliah di jurusan teknologi pendidikan, tentu pengembangan video pembelajaran merupakan hal yang penting untuk dipajari bersama. Sekian, terima kasih. Iya, betul sekali Raihan. Terima kasih ya Raihan. Selamat menyimak. Nah, teman-teman, sekedar info nih, kegiatan hari ini adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa teknologi pendidikan Angkatan 2019 untuk mata kuliah pengembangan media video yang bekerja sama dengan lab series teknologi pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar untuk memberikan kita wadah ilmu pengetahuan. Dan sudah hadir juga di tengah-tengah kita dosen pengampu mata kuliah pengembangan media video, Bapak Dr. Abdul Hakim, SPD MSI, Ibu Dr. Nur Hikma, SPD MSI, dan Bapak Deddy Aswan, MPD. Dan saya mohon kesediaan dari Bapak Dr. Abdul Hakim, SPD MSI sebagai perwakilan dari dosen pengampu mata kuliah. Mungkin ada sepatah-kata yang ingin disampaikan kepada kita semua selaku pengampu mata kuliah. Kepada Bapak, saya persilahkan. Baik, terima kasih saudari MC. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, ini luar biasa ini kegiatan ada yang mahasiswa padat sekali nih. Ini saja backgroundnya yang tempoh hari kegiatannya saya belum ganti karena kebetulan hari ini. Itu adalah hari-hari kini, jadi saya belum mau hapus ini. Belum ganti backgroundnya. Yang terhormat, Bapak, Ibu, dosen TP yang sempat bergabung ya di kegiatan ini. Kemudian, ini narasumber kita yang luar biasa ini. Bersedia untuk sedikit berbagi ya dengan adik-adik kita mahasiswa. Ijinkan saya menyapa Pak Muhammad Adning, MPD. Halo Pak. Saya panggil Pak Adning ya atau Pak Muhammad Adning. Panggil Pak Adning aja, Pak. Pak Adning, luar biasa ini. Salam kenal Pak Abdul. Salam kenal. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya dan mau sharing dengan kami ini, dengan adik-adik mahasiswa. Dan saya kira kami sangat apresiasi dan sangat luar biasa, saya kira ini. Karena di sela-sela kesibukan, tentu ini mau bersedia dan meluangkan waktunya untuk berbagi dengan adik-adik kami. Kami sangat luar biasa ya. Dan mereka apresiasi yang sangat tinggi. Dan memang ini adalah salah satu mata kuliah, mungkin ini dimediasi sama Pak Deddy ini. Mungkin katanya ini tempoh hari. Pak Deddy ini kan kebetulan baru bergabung ini Pak Adning. Katanya apa ya teman akrab ya teman seperjuangan atau apa? Ceritanya panjang, nanti saya akan ceritakan. Nah, kebetulan ini mata kuliah, saya pengampu sama Pak Deddy dengan ada lagi satu Ibu Nur Hikmah di mata kuliah ini. Dan ada inisiatifnya untuk ini memandang Pak Adning untuk mau berbagi dengan teman sakit. Ini luar biasa, silakan aja. Justru kita butuh orang-orang yang seperti Pak Adning ini yang mungkin punya sepatu terjang di luar begitu, punya pengalaman, sedikit mau berbagi. Ini kan sangat jarang orang yang mau berbagi seperti Pak Adning ini. Jadi, kita sangat memberikan apresiasi. Kemudian ada mahasiswa juga, peserta yang saya banggakan ini yang sempat hadir mengikuti kegiatan ini. Saya kira ini diikuti dengan kegiatan yang baik ini. Karena tentunya kalau namanya keterampilan, saya kira kan mahal sebenarnya nilai harganya itu. Jadi, Anda sangat beruntung bisa mengikuti kegiatan ini dan dimediasi oleh dosen pendamping dengan adik-adik mahasiswa. Jadi, silakan mengikuti kegiatan ini dengan baik. Ini tema yang diangkat ini sangat luar biasa. Kupas tuntas tentang pengembangan media video. Dan saya kira di masa sekarang ini sangat tepat sekali kalau apalagi terutama dengan adanya pandemi, itu telah memaksa kita. Sebenarnya kalau orang TV tidak terlalu kaget dengan adanya pandemi dengan sisi pembelajaran jarak jauh ini. Tapi di masa sekarang ini, ini hampir semua guru-guru sangat membutuhkan, termasuk yang namanya pembuatan video pembelajaran itu. Karena tidak bisa menghadirkan peserta jidiknya di dalam kelas. Jadi, konten-konten pembelajaran yang mungkin sebaiknya dibuat dalam bentuk video, termasuk yang presentasi saja. Kalau tidak bisa ditampilkan secara baik oleh gurunya, maka boleh dibuatkan. Mohon yang ada di mood yang ini. Jadi, sangat tepat saya kira ini dijembatani oleh salah satu dosen pengampu. Kemudian mungkin perlu ada tips-tips bagaimana kita membuat pemahaman yang benar, bagaimana membuat video itu seperti apa, sehingga penyampaian pesan-pesan pembelajaran yang kita tuangkan dalam video itu, itu bisa nyampe kepada peserta jidiknya. Makanya, saya kira ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan kerjasama ini bisa kita bangun setiap saat. Dan TP bisa hadir untuk bisa, sebagai salah satu penyampaian pesan yang untuk pembelajaran secara teknologi, saya kira kita bisa menyambut baik dengan adanya, kalau ada narasumber-narasumber yang bersedia untuk ikut berbagi begitu seri. Olehnya itu, saya kira itu saya menyambut baik kegiatan ini, dan tentunya ilmunya ini bisa kita, mudah-mudahan bisa diterapkan, dan ada hubungannya dengan mata kuliah yang sementara berjalan. Karena kalau sebagian besar, ini kan sudah bertemu keberapa, kalau teorinya mungkin sudah banyak ditahu mengenai tahapan-tahapan pembuatan videonya, tinggal ini mau eksennya seperti apa, tinggal juga kita juga butuh sharing dari Pak Adning ini. Untuk itu, terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada narasumber yang sudah berlangsung waktunya, kepada adik-adik yang sudah menyiapkan segala sesuatunya, sehingga ini bisa berjalan dengan baik, dan tentunya kepada Bapak Ibu dosen pendamping mahasiswa yang selalu memimpin tanpa mengenalalah. Terima kasih. Saya kira ini sekilas saja, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya, dan selamat mengikuti pelaksanaan webinar ini. mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita dapatkan dari kegiatannya. Demikian saya kira, hanya sekilas saja sebagai pengantar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Dr. Abdul Hakim SPD MSI atas sedikit sambutannya. Nah, teman-teman, sekalian boleh banget nih untuk mengaktifkan kameranya ya, tetapi saya tidak memperbolehkan untuk mengaktifkan mikrofonnya sebelum saya persilahkan. Dan bagi teman-teman nih yang jika ada yang ingin bertanya sebentar, boleh banget setelah pembicara kita sudah selesai menyampaikan materinya. Nah, dan daripada saya banyak ngomong nih, saya yakin teman-teman sekalian di sini sudah tidak sabar untuk melihat materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita hari ini. Jadi langsung saja, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Muhammad Agning MPD. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana semuanya pada sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke Pak, izinkan saya memperkenalkan Bapak kepada teman-teman sekalian yang join di Zoom ini. Baik, terima kasih. Kita mulai dari riwayat pendidikan beliau, yaitu ber-S1 dan S2 di Universitas Negeri Jakarta, jurusan teknologi pendidikan. Dan sekarang beliau sedang berkuliah di Brunel University London untuk kandidat doktor. Dan pengalaman kerja beliau dari tahun 2002 sampai sekarang menjadi dosen lepas di beberapa perguruan tinggi untuk mata kuliah broadcasting dan komunikasi. Di tahun 2005 sampai 2018 di pengembangan teknologi pembelajaran ke Mendikbud dan sekarang beliau bekerja sebagai konsultan introduksional desain dan multimedia pembelajaran. Dan tentu saja beliau mempunyai banyak karya, saya sebutkan salah satu saja ya, yaitu penulis aktif naskah video dan audio pembelajaran tipi edukasi dan suara edukasi ke Mendikbud. Langsung saja kepada Bapak, saya persilahkan dengan hormat untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Mbak En. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya siapa lagi? Tekan-tekan mahasiswa. Saya boleh share screen? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Silahkan. Kayaknya belum dikasih aksesnya. Belum bisa. Oke, mungkin Panitia, operator, silahkan. Masih di-host sambil dikasih akses ya. Jadi, perkenalkan, saya Muhammad Adning. Saya sebenarnya masih aktif sebagai karyawan pusat ekonomi ke Mendikbud, dulunya namanya. Sekarang menjadi pusat data dan informasi ke Mendikbud. Tapi, sejak 2018, saya memang sedang tugas belajar di UK, di Brunel University London, mengambil jurusan, bukan mengambil jurusan, artinya konsentrasi penelitian di bidang teknologi pendidikan. Seperti itu. Share screen saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Oke, tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak En, ini latar belakang pendidikan saya. Memang saya S1, S2, dan bahkan S3 saya murni jurusan teknologi pendidikan. Buat teman-teman S1 jurusan teknologi pendidikan, ini kan semua S1 jurusan teknologi pendidikan, semua ya Pak Abdul ya? Betul. Benar ya? Berarti Pak Adning, berarti satu kantor dengan Bu Ika? Iya, Pak. Iya. Saya kan sering diundang di PTP. Ah. Sama Bu Ika. Betul. Saya sebenarnya, ini sambil ngobrol ya, saya sebenarnya sempat menjadi ketua APTPI, Pak. Asosiasi Pengembang Teknologi Pembelajaran yang pertama. Tapi, saya harus melepas jabatan itu karena saya harus lanjutkan sekolah saya untuk dokter. Habis itu diganti oleh Pak Purwanto, seperti itu. Jadi, memang fungsional saya, mungkin buat teman-teman mahasiswa nih, sebenarnya di pemerintahan, untuk teman-teman yang lulus nanti jurusan S1 TP, jangan khawatir. Ada fungsional khusus memang untuk mewadahi jurusan teknologi pendidikan, namanya pengembang teknologi pembelajaran. Nah, saya salah satu fungsional di jabatan itu, seperti itu. Mungkin kayaknya memeliar gitu kan sama saya. Sering saya diundang sama Bu Ika. Pasti ya. Termasuk penyusunan kurkulim diklatnya itu? Oh, ya. Ini baru-baru yang diundang di Jakarta, yang analisis jabatan untuk PTP. Saya diundang untuk naruh sumbernya salah satunya, untuk memberikan masukan. Saya kebetulan Pak Abdul ya sudah 4 tahun ini sudah lepas di konsentrasi di riset saya. Ya, ya. Tapi masih berperan aktif di dosen sebagai dosen luar biasa. Saat sekarang, teman-teman, saya juga tutun di Universitas Terbuka untuk mata kuliah produksi video pembelajaran. Seperti itu. Jadi ada sekitar... Ini apa, Pak? Pak Ues kan juga dulu kan di situ. Terus dia ke UNJ. Ya, sekarang Pak Ues itu kakak kelas saya, Pak. Oh, iya, iya. Oke, oke. Baik, baik. Berarti sudah nyambung ini. Sangat pas sekali nih, Lohan. Oke, silahkan dilanjutkan, Mas. Makasih, Pak Abdul. Jadi buat teman-teman, dunia kami, dunia TP itu sangat sempit. Ketika kita konek-konek-konek, konek-konek, hubung-hubung, ketemu deh pastinya. Seperti itu. Jadi berbuat baiklah di dunia teknologi pendidikan. Insya Allah akan membawa berkah buat teman-teman semua. Seperti itu. Saya memang mengambil spesialis akhirnya adalah di interaksional desain dan pengembangan media. Sebenarnya kan di TP ini ada beberapa kemampuan yang teman-teman pasti akan pelajari juga di baik S1 maupun S2. Seperti itu. Makanya kalau lihat teman-teman, pengalaman berkarya saya, saya juga pernah jadi produser televisi, tentunya di TV edukasi dan di suara, di radio. Dan saya juga pernah iseng-iseng. Sebenarnya iseng-iseng, tapi lumayan. Bisa menghasilkan duit juga lumayan. Saya coba di layar lebar. Layar lebar itu, nanti saya bisa ceritakan juga, nanti saya akan kasih trillernya, layar lebar yang saya publis, yang saya produksi di tahun 2013, sebelum saya melanjutkan sekolah S3. Ini nanti saya akan ceritakan lebih lanjut bagaimana prosesnya buat pengalaman teman-teman. Ini kan best practice ya. Seperti itu. Kemudian di samping saya sedang sekolah, saya dapat rejeki juga mengajakkan beberapa proyek, baik itu di universitas terbuka maupun di beberapa institusi. Walaupun segala sesuatunya saya lakukan secara jarak jauh, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini adalah agenda kita hari ini. Kurang lebih nanti sampai jam berapa, Mbak En? Ya, Pak. Kurang lebih sampai jam 4. Jam 4. Jam 4 waktu Indonesia Tengah ya? Indonesia Tengah, iya. Ya, seperti itu. Syukur saya di saat sekarang saya di Jakarta, teman-teman. Kalau seharusnya saya posisi di London, kalau di London sekarang bedanya 6 jam. Jadi, jam 6 pagi, jam 8, jam 7 pagi sekarang. Tapi, alhamdulillah saya sekarang di Jakarta untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Eh, Idul Fitri ya. Seperti itu. Nah, mungkin Mbak En, kalau ada yang pertanyaan, bisa langsung saja bertanya atau di chatbox-nya. Seperti itu nanti silakan raise hand juga, teman-teman. karena ini panjang nih materinya, lumayan banyak. Karena kalau berbagi cerita itu, when I was two, kayaknya lumayan banyak seperti itu ya. Tapi, kurang lebih, ini ada tiga hal yang akan saya sampaikan terkait dengan pengambangan video pembelajaran. Nah, saya coba share video saya terkait dengan thriller yang sudah saya buat di film layar lebar. Mudah-mudahan bisa muncul. Bisa terlihat? Bisa, Pak. Suaranya masuk ya? Iya, masuk. Terima kasih, Pak. Kamu tidak mungkin bawa kamu ke Vietnam. Kamu belum tahu kondisinya di sana seperti apa. Mulian hidup pasirwi Ceregu dan susah hati Haripatannya berniatan anak-anak-anak. Jadi, untuk mereka seharusnya kita membuat karya. Bacalah buku sampai akhir sisa hidup kalian. Buku yang akan ngelamatkan hidupku. Sebenarnya kita mau kemari sih? Kami mempunyai tempat Namanya aku Semua yang gak boleh dilakukan di rumah Kami bebas di sini Mulai di ngapainnya? Ya, lagi mengapal rumus ya Itu dia yang mau keganjar. Mau sayangan sama aku gitu? Cowok itu udah dianggap dewasa kalau udah sunat. Tapi aku ingin kamu percaya kalau aku tuh serius menjalin hubungan sama kamu. Buat apa kamu ikut paduang suara? Buat apa? Kamu keblinger! Kamu busuk kawanmu dari belakang. Kamu yang keblinger! Kamu keblinger gara-gara jatuh cinta kan? Jangan perlu umum kamu sekalian berusaha! Berhenti! Cuma kalau udah sunat Atau tidak buat kalian Terus kayak gini! Kamu datang Suatu berusaha Itu pun latihan wajin, Bi. Waktunya surat juga udah dibubarkan Latihan-latihan di sini Dini Aku gak mau anak kita jadi robot Aku mau anak kita punya hati Tengah 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 Oke Tengah Tadi adalah salah satu karya yang cukup monumental bagi saya. Artinya memang ini pertama kali saya juga memproduksi dan menjadi producer untuk sebuah film layar lebar yang ditayangkan di bioskop-bioskop di cinema XX1. Memang kesuksesannya tidak seperti film-film yang lain, tetapi film ini juga mendapatkan penghargaan seingat saya di 2015 ini di California. Karena ketika saya mengembangkan sebuah film atau video, tentunya kita punya tujuan-tujuan tertentu yang ingin kita perlu oleh. Kalau tadi saya ceritakan adalah tentang film layar lebar, saya itu pengen juga mengaktualisasikan diri saya nih, kalau saya jadi producer, kemudian kita coba darah lana bisnis itu seperti apa. Karena kesuksesan sebuah film di layar lebar, ini ada beberapa hal, faktor yang mempengaruhi. Dari pertama adalah dari isi ceritanya. Nah ini saya terkait dengan video pembelajaran, nanti kita akan sharing ya buat teman-teman. Jadi pengamatan saya terhadap film-film yang sukses di Indonesia itu terdiri dari beberapa latar. Pertama, diangkat dari tokoh-tokoh sukses. Contohnya misalnya kalau teman-teman tahu BGEH BB dengan Ainun dan BGEH BB, misalnya itu kan tokoh ya, tokoh yang diangkat ke layar lebar, sehingga booming sampai jutaan orang nonton. Seperti itu. Kemudian ada juga yang dari buku, misalnya buku yang diangkat ke layar lebar. Contohnya teman-teman mungkin pernah dengar, saya enggak tahu, naskar pelangi, misalnya kemudian 5 cm, kalau yang terbaru ini apa ya, apa yang dari buku kira-kira, yang diangkat ke layar lebar. Ada BN kira-kira tahu enggak? Tapi temanya sih tentang drama ya, kalau dari buku Dilan. Oh ya, Dilan. Oke, Dilan itu juga dari buku novel ya, diangkat ke layar lebar. Jadi, dan terakhir itu adalah sebuah, tadi tiga pertama tokohnya, kedua adalah dari novel yang memang sukses, bestseller dijual, kemudian kita angkat ke layar lebar. Nah, yang ketiga adalah yang mempunyai historis, film-film yang mempunyai historis. Nah, contohnya yang saya publis ini adalah film di tahun 80-an, yang cukup terkenal namanya film Aci, Aku Cinta Indonesia. Makanya di dalam penokohan film saya, itu ada pemain si Cici-nya, ibunya, Cici yang sudah menjadi ibu, seperti itu. Tapi saya adopt menjadi Kau dan Aku Cinta Indonesia, seperti itu. Jadi, nah ada banyak tuh film-film, misalnya Lost Man, kemudian ada lagi yang Dono Kasino Indro, Rebound, misalnya kan, seperti itu. Itu yang memang diangkat dari penah sukses, kemudian di-remix lagi. Untuk pengembangan video pembelajaran, tentunya agak berbeda dengan prinsip video atau film layar lebar, yang komersil, seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sharing ke saya, saya punya pengalaman yang komersil dan yang government project, seperti itu. Atau memang dibajet oleh pemerintahan untuk tujuan atau sasaran khusus, seperti itu. Nah, kalau di saya, tadi saya sudah katakan di depan bahwa saya adalah salah satu karyawan di Pusdekom dulunya, sekarang Pusdatin. Kami mengembangkan, kami mempunyai stasiun televisi, kami punya stasiun radio juga. Kami dituntut untuk memproduksi video-video atau sinetron-sinetron yang berbasis pembelajaran tentunya. Nah, ini agak berbeda secara bisnisnya, secara pengembangan asistekturnya dan sistematikanya. Kalau secara bisnis, tentunya kita melihat market. Siapa market kita, siapa sasarannya, seperti itu. Sebenarnya sama sih. Ketika kita mengembangkan video pembelajaran, kita juga lihat marketnya. Siapa ini marketnya kita, siapa sasarannya, apa tujuannya, seperti itu. Tetapi, kalau di komersil, kita lebih bebas, karena ada aturan-aturan yang tidak membelunggu kita. Tapi kalau di video pembelajaran, tentunya ada kurukulum, ada sasaran, ada target, itu harus dipenuhi. Makanya, di Pusdatin, kami ada beberapa tahapan. mungkin teman-teman yang S1TP, Instruksional Design, pasti kenal namanya ADI, Analisis Desain dan Instruksional, seperti itu. Analisis Desain, Develop, Implementasi, Evaluasi, seperti itu ya, ADI, dan Evaluasi. Nah, di proses awal ini adalah proses, kalau video pembelajaran itu, memang kita, kami butuh menganalisis, topiknya apa yang harus dipersiapkan, kemudian kita riset siapa sasaran kita, seperti itu. Kemudian kita tentukan, tujuannya apa. Tujuan video ini dibuat seperti apa. Itu proses analisis. Ini proses analisis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pertama dengan, fokus grup discussion, bisa juga menembarkan kursenar, seperti itu. Kemudian, mendapatkan evaluasi dari program sebelumnya, misalnya seperti itu. Nah, sehingga kita bisa merancang, menemukan, oke, siapa sasarannya. Tentunya di sasaran ini, kita juga bisa menentukan, formatnya apa nih nanti. Berancangan akan terkait dengan, namanya, penulisan naskah, dan di dalamnya ada sinopsis, treatment, dan naskah itu sendiri. Seperti itu. Oke. Nah, sebentar ya. ini adalah, untuk mengembangkan sebuah naskah video pembelajaran, tentunya juga harus ada ide-ide kreatif yang harus dikembangkan. Jadi ide-ide ini perlu mendapatkan suplemen-suplemen. Oleh sebab itu, kita harus belanja ide. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mendapatkan ide itu sendiri? Coba, teman-teman, coba di chatbox, kira-kira kita bisa mendapatkan ide itu dari mana ya? Misalnya. Coba, yang bisa, ini boleh di text, di chatbox saja. kira-kira ide mendapatkan ide ini, kira-kira dari mana ya prosesnya? Mendapatkan dari proses apa? Seperti itu. Ayo, kira-kira teman-teman. Oke, Muth Maina, dari pengalaman, betul sekali. Pengalaman, pengalaman kita sendiri ya. Kita bisa angkat pengalaman kita sendiri, kita taruh tuh di dalam video pembelajaran. Artinya misalnya gini, saya nggak tahu nih, belajar bagaimana aljabar gitu kan. Tapi aljabar itu berguna sekali prosesnya, dalam proses misalnya belanja di pasar. Oh iya, kayaknya bisa idenya deh. Seperti itu. Itu kita, pengalaman kita ini bisa menjadi sebuah ide kreatif. Yang bisa kita, oke, nanti mungkin ceritanya, videonya nanti berupa drama deh. Misalnya, kan bisa seperti itu. Kasus-kasus yang pernah saya alami di kehidupan saya, itu berdasarkan pengalaman. Kemudian ada juga apa nih, biasanya ada suatu masalah yang dilihat. Oke, melihat dari apa yang sudah dilakukan orang, seperti itu ya. Ada proses belajar juga. Jadi, ide-ide belanja, belanja ide ini sebenarnya banyak cara, teman-teman. Pertama adalah, pertama dari diri kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Kedua adalah, banyak membaca tentunya. Banyak membaca ini. Pertama adalah membaca referensi, membaca novel, juga, membaca buku-buku yang dokumenter, misalnya. Ini akan memberikan inspirasi-inspirasi kita. Termasuk, belanja ide itu biasanya, kalau di Pusdatin, kita ada FGD khusus para produser. Kita akan duduk bareng, kita mengembangin video pembelajaran, untuk menghadapi ujian nasional. Gimana caranya? Disitulah kita brainstorming. Belanja ide itu, kita bisa brainstorming. Mungkin ada teman, kita bikin aja dengan live interaktif, membahas soal langsung, karena kan dibutuhkan siswa itu, langsung bisa menjawab. Tapi juga ada, oh, nggak bisa. Kita bisa juga dengan model talking head, tapi nggak live misalnya, format-formatnya. Kemudian, oh, udah, kita kasih aja pembelajaran supaya bermakna, supaya mereka bisa siap dengan ujian nasional. Oke, kita kasih dengan drama misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang bisa kita peroleh dari proses pencapaian ide. Seperti itu. Oke, berikutnya, ini, oke, sumber-sumber ide ini yang tadi saya katakan tadi. Sebenarnya, kalau di dalam video pembelajaran, tentunya, idenya itu bisa dari sisi pendidikannya sendiri, atau dari konten modulnya itu sendiri, dari bukunya juga bisa, kita bisa lihat buku-buku pelajaran, kemudian, biasanya di buku-buku pelajaran itu kan ada ilustrasi-ilustrasi atau gambar, yang gambar-gambar atau ilustrasi itu bisa menjadi ide kita sih, sebelum mengembangkan ke sebuah naskah. Nah, tadi kalau luar materi, ya tadi diskusi, dengan cara diskusi, membaca berita, membaca buku, yang acak misalnya, yang acak itu, ya kalau wangsit, wangsit nggak mungkin juga, kita lagi terenung gini, dapat ide, mungkin ada ya, teman-teman juga berpikir gitu, oh saya biasanya melamun dulu kok untuk dapat ide, baru oh ya, itu ada beberapa orang yang memang bisa seperti itu. Kemudian ada juga dengan cara mendaur ulang ide lama, seperti yang saya lakukan di film layar lebar saya, saya mendaur ulang idenya, dengan mengadop filosofi-filosofi dari film Aku Cinta Indonesia, seperti itu. ini yang bisa memberikan kita sumber ide untuk sebelum kita masuk ke penulisan naskah. seperti itu. Nah, ini berikutnya, oke, oke, nah, ini kemarin tahun lalu, saya menjadi dewan juri di portioni-nya UT, di portioni-nya UT itu adalah, ada sebuah lomba, untuk video pendek, yang bertemakan belajar di masa pandemik, seperti itu. nah, ini kita coba, kita tonton ya, belajar di masa pandemik, seperti apa, idenya seperti apa, menurut saya idenya agak nyelenet, tapi oke juga, seperti itu, dan cepat menjadi juara setahu saya, tapi juara dua, atau juara tiga, saya lupa, kita lihat ya, kita tonton ininya. Halo guys, perkenalkan saya Atu, saya pikir kuliah oleh diku menyenangkan, saya belajar sambil berbahan, tidak perlu bangun pagi untuk buru-buru di kampus, saya kuliah sambil makan, saya terikah bagi, tapi, ternyata tidak semua benar, kuliah online itu banyak tantangannya, seperti belajar sendirian, materi guliasi bisa dipahami, kerja tugas sampai larut malam, kerja selain tiap hari, sampai tidak ada waktu buat istirahat, malah kita tidur. Sampai suatu hari, oke anak-anak, bagaimana kita bisa semangati dari minggu lalu, bahwa misalnya sore hari ini, kita akan melaksanakan ujian praktik, terima kasih. mohon maaf amai mikrofonnya termut sorry ya oke oke gue bakal nih gimana ada caranya nih dikitulah jatuh sekali udah-udah bekerjaan biasanya kerjakan tapi tidak mau tapi tidak mau di sini dikitulah Hai tidak terlalu kasi-kasi Hai ibu hehehe Allah tanganmu Aduh ini nasi padang nasi padang sekarang bisa enggak gitu kok iya Aduh ibu ini saya request supaya kebersihan yang bisa terjaga kalau gitu Hai Pada Aduh 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kuliah online, yes! Pandemi luar biasa! Terima kasih. 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 kan bukan barang jadi, idenya kayak tadi film tadi, idenya adalah memberikan sedikit jok tentang anak kos, kemudian anak kos itu melakukan praktek biologi, di mana tikusnya nanti lepas deh. Jadi nanti terjadi kehebohan. Itu kan idenya seperti itu. Ide-ide itu biasanya nanti akan terkeluang di sinopsis. Kalau kayak saya sudah producer, itu nanti akan didatangin mungkin teman-teman punya ide cerita apa, saya punya ide cerita apa. Saya mau bikin layar lebar, film mau idenya apa? Kalau ceritanya panjang lebar, sudah susah kita menyimaknya aja. Ide itu biasanya singkat jelas. Lakukan seleksi, tadi yang saya bilang tadi, kita lakukan seleksi terhadap ide-ide kita, mana yang memungkinkan, bisa jadi ide tersebut bisa digabungkan, digabungkan, digabungkan menjadi sebuah ide yang besar. Dan bisa diuji terus idenya. Diujinya dengan cara diskusi sama teman-teman, mungkin dia melihat data, apa yang ada, apa yang memungkinkan, seperti itu. Itu proses to be kreatif. Sebenarnya kreatifitas ini tidak hanya dalam menulis naskah tentunya, teman-teman. Hidup kita juga harus kreatif. Ketika mencari judul skripsi juga harus kreatif. Masalahnya apa, kreatifitasnya apa, apa yang kita mau sampaikan. Imajinatif kita seperti apa. Cuma kalau di video, bagaimana ide kreatif kita ini, kita bawa ke dalam sebuah kertas, kemudian kita wujudkan dalam sebuah gambar bergerak. Yang menjadi pertantangan adalah, apa yang di kepala kita harus sama dengan yang ditonton oleh penonton kita, atau pemirsa kita. Itu paling penting. Makanya ada beberapa cerita, novel, novelnya sukses, best seller. Tetapi begitu dia diangkat ke layar lebar, dia tidak sukses. Kenapa? Kenapa? Karena tidak seperti yang digambarkan oleh para penonton. Kalau kita membaca buku, membaca novel, tentunya kita punya imajinasi masing-masing. Contohnya paling gampang, kalau saya dulu awal tahun 2000 itu suka nonton buku Harry Potter. Misalnya, Harry Potter itu kan ada tujuh seri. Saya tergambar si Harry Potter itu ada jidatnya di flash, seperti apa. Nah, sutradara ini sangat luar biasa bisa menggambarkan kreatifitasnya dengan real animasi, dengan teknologi, seperti apa yang ada di kepala kita. Nah, untuk menyamakan itu, dia tidak setamerta kepala dia, idenya itu dia tuangkan. Tapi dia coba kumpulkan orang-orang yang pernah baca, eh, Harry Potter itu menurutmu seperti apa sih deskripsinya. Walaupun di novel itu ada deskripsi tentang Harry Potter itu seperti apa. Kalau yang paling gampang, si Laskar Pelangi. Laskar Pelangi, misalnya ada si Ikal. Kita kan tidak pernah bayangkan si Ikal itu bentuknya seperti apa. Karena rambut saya juga dulu Ikal, misalnya kan. Apakah Ikal seperti saya, atau seperti Ikal yang orang-orang yang menang Papua, misalnya kan. Seperti itu. Nah, Ende Herata itu dikunjungi oleh si produser sutradara menurutmu si Ikal ini seperti apa anaknya. Ditanya, digali terus. Idenya seperti apa sih. Jadi dalam sebuah novel yang kita angkut ke sebuah film layar lebar atau ke video, tidak sebetah-mertah bisa kita visualkan. Karena tadi terbatasan imajinatif dan kreativitas kita. Imajinatif dan kreativitas kita itu, kalau ditulisan, itu bisa bebas se-imajinasinya kita. Tapi begitu kita bawa ke layar lebar atau bentuk video, itu susah. Karena ada keterbatasan-keterbatasan yang memang harus kita kembangkan. Kita harus memilih topik, kalau balik lagi untuk video pembelajaran, tentunya kita harus memilih topik yang ada beberapa hal. Pertama, esensial, krusial, atraktif, dan best practice. Apakah ini harus diambil semua? Tentunya tidak juga ketika video pembelajaran. Kalau kita berbicara bisnis, esensial itu tidak penting. Tapi atraktif dan komersil itu penting. Tapi kalau video pembelajaran, mungkin kita misalnya video tentang cara membongkar komputer. Kita harus memberikan tutorial, namanya best practice. Itu lebih penting daripada memberikan sesuatu esensial itu adalah tentang sejarahnya. Komputer itu tidak cocok. Nah, inilah sebenarnya pemilihan topik ini berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Seperti apa sih yang ingin kita peroleh di dalam pemilihan topik. Balik lagi, larinya adalah kesasaran peserta didik yang akan kita berikan videonya. Nah, kalau ini adalah format-format program televisi, video. Jadi kalau di TV edukasi, contohnya kita punya newsnya tentu punya, hard news dan soft news. Hard news itu yang memang clicking news, seperti itu. kemudian soft news yang memang talk show, info, dokumenter. Nah, kalau yang non-berita itu ada drama, game, musik, dan macam-macam. Nah, salah satunya adalah instruksional. Nah, kalau kita fokus di instruksional, ya tentunya harus ada tujuan pembelajarannya, ada materinya, dan ada evaluasinya. evaluasinya ini bisa menyatu dengan sistem yang ada, sistem pembelajaran yang ada di kelas, dengan membuatkan panduan-panduannya, misalnya. Seperti itu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman mungkin sudah tahu format-format pembelajaran, talking head, misalnya. Seperti ini. Jadi, di mana si narasumber itu menjelaskan langsung tentang materi. Nah, ini beberapa program yang memang sudah dikembangkan di Pusdatin, ya, terkait dengan video pembelajaran dengan tipe talking head. Seperti itu. Nah, ini ada ex-science, matematika mantul, gemar matematika. Nah, ini, talking head ini memang harus dibawakan orang yang memang ekspertnya di situ. Jadi, nggak mungkin Mbak En suruh bawa jadi ini, ex-science, misalnya. Karena nggak pakarnya, kan? Jadi, orang-orang yang menjadi talking head ini adalah orang di ekspert yang akan dia menyampaikan materi. Sebenarnya, talking head ini formatnya kita, kayak saya sekarang ini, sebenarnya talking head, saya ngobrol, ngomong aja. Nah, ngomongnya ini, tentunya, talking head ini bisa berbasis soal, pembahasan soal, atau pembahasan filosofi-filosofi apalah, misalnya, yang ingin kita berikan. Itu formatnya. Kemudian ada format berikutnya adalah talk show. Talk show menghadirkan narasumber, ada pesertanya, audiensnya, duduk di situ, nanti kita tanya jawab, si narasumbernya menjelaskan, ada presenternya tentunya, presenternya nanti bertanya. Biasanya, biasanya ada formatnya di mana presenter membuka, kemudian presenter mempersilahkan narasumber, untuk menjelaskan materi, selepas itu nanti ada tanya jawab dari si audiens yang ada di situ. Kemudian kita juga ada drama. Sebenarnya, drama inilah yang membutuhkan ide-ide cerita yang menarik, yang entertain. Kenapa? Karena kita mau mengemas tentang fisika, satu topik saja, tapi tidak serta-merta disampaikan dengan cara talking head. Itu kan kalau talking head itu membahas soal, lebih tepatnya, lebih efisiennya membahas soal. Jadi, sebenarnya, atau membahas kasus yang terjadi sehari-hari, sebenarnya paling gampang melalui drama, seperti itu, dengan film atau sketch-up, misalnya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mungkin quiz atau game show, juga bagian dari format video pembelajaran, seperti itu. Format-format berikutnya juga bisa musik. Musik dengan pembelajaran juga bisa. Kemudian ada dokumenter, rekonstruksi, itu juga mendokumenter. Biasanya kalau dokumenter, larinya ke sejarah-sejarah. Kalau musik itu akan terkait dengan linguistik, belajar berbicara, belajar mendengar, kemudian ada tutorial. Format tutorial, yaitu memang memberikan langkah-langkah atau percobaan yang memang dilakukan oleh peserta didik, misalnya. Itu tentunya berbeda dengan yang disampaikan dengan format talk show, misalnya. Ada juga parity show, misalnya. Ini format-format video pembelajaran yang bisa dikembangkan. Format lainnya juga bisa juga animasi, atau video scribe, misalnya, kalau sekarang. Kalau di Pusdatin sekarang, ngembangkan animasi sahabat pelangi, misalnya. Itu salah satu contoh formatnya. Format animasi. Atau yang konvensional lagi adalah format classroom teaching. Ini larinya ke micro teaching. Seperti itu. Micro teaching. Jadi memberikan contoh si guru mengajar di kelas seperti apa untuk bisa menjadi sampel, menontonnya, oh begitu ya, mengajar matematika di dalam kelas dengan topik misalnya trigonometri, misalnya. Itu ada format yang classroom teaching. Yang ujung-ujungnya adalah memberikan gambaran bagaimana seorang guru mengajar di dalam kelas seperti itu. Nanti coba teman-teman menemukan ide untuk sebuah naskah video. Coba teman-teman renungkan seperti apa, ide videonya seperti apa, siapa sasarannya, kemudian tujuannya siapa, materi apa yang akan disampaikan. Nah, kendalanya begini. Ini yang saya alami sebagai best practice. Jurusan saya S1, S2, S3. Saya bahkan adalah teknologi pendidikan. Saya bukan ekspert konten. Saya bukan ahli konten. Sehingga saya tidak jago di matematika, tapi saya tidak jago di semua konten saya tidak jago. Tapi saya jago menulis naskah dengan berbasis video pembelajaran. Ketika punya ide, saya pun bisa memberikan ide talk show, matematika, dengan format misalnya talking head, seperti itu. Tapi pertanyaannya, materinya apa? Materinya apa ini? Ini yang memang kita harus berkolaborasi, teman-teman. Jadi, saya selalu bilang seorang PT Pers atau teknologi pendidikan, itu tidak bisa berdiri sendiri dalam mengembangkan sebuah media pembelajaran. Teman-teman jangan egois. Oh, saya bisa ngerjain sendiri, dari A sampai Z misalnya. Saya bisa produksi, saya bisa menulis naskah, saya tahu konten, nanti teman-teman yang menciptakan ide sendiri, teman-teman yang membuat naskah sendiri, teman-teman yang memproduksi sendiri, teman-teman yang misalnya membiayai sendiri, nanti yang nonton teman-teman sendiri. Kan tidak lucu juga, kan? Padahal kan sasarannya, ya tadi, kita kan ada sasaran siswa yang kita capaikan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Sudah ada nih pertanyaan Pak di kolom chat. Dari Saudara Lukman, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isin bertanya, nama saya Lukman, Jurusan Teknologi Pendidikan Angkatan 2019. Pertanyaan saya mengenai tentang sebuah ide kreatif, bagaimana mengembangkan sebuah ide yang berada di imajinasi yang terbilang susah untuk diterapkan. Apakah ide tersebut dibuang? Kalau terbilang susah atau bagaimana nih Pak? Nah, itu pertanyaan dari Saudara Lukman. Nah, ini menarik Saudara Lukman. Mungkin Saudara Lukman ini 2019, 2020, sudah tahun ketiga berarti ya? Iya, betul Pak. Artinya mungkin sudah pernah mengembangkan produksi juga, mungkin sudah punya ide-ide, imajinasi, tapi terkadang terbilang susah. Pertanyaannya susahnya itu sebenarnya di mana sih? Susah diterapkannya itu di mana nih Pak Lukman? Ini kan pertanyaannya gini, susah itu banyak-banyak variabelnya nih. Susah itu karena butuh misalnya teknologinya, misalnya harus pakai background virtual misalnya. Ini pertanyaan susahnya di mana? Nah, apakah ide itu harus dibuang? Belum tentu juga. Jadi begini, kalau pendapat saya sebagai praktis, kadang-kadang kita berpikir susah ya. Buat ide ini kayaknya susah nih. Karena kita nggak punya kemampuan. Tadi balik lagi, jangan bunuh ide Anda. Coba list dulu, kemudian lakukan tahapan diskusi dengan teman-teman. Kadang-kadang yang menurut kita susah, itu bisa jadi mudah untuk orang lain. Dan bisa jadi diterapkan oleh orang lain. Yang saran saya ya, jangan buru-buru dibuang dulu idenya. Istilahnya ya coba didiskusikan dulu. Karena tadi yang saya bilang ini, susahnya ini berdasarkan versi siapa nih? versinya teman-teman sendiri atau versi istilahnya versinya siapa lah? Kan kehadiran, nah ini. Coba disusun dulu idenya. Karena kalau belum apa-apa, udah susah nih Pak. Idenya kayaknya saya maunya begini, begini, begini. Nah, susah nih Pak. Anda belum diskusi? Udah diskusi belum, Mas Ruman? Bukan teman-teman misalnya. Kan itu penting. Saya nggak tahu, di semester berapa teman-teman di PTP ini, di UNM ini melakukan produksi? Untuk produksi sendiri, di semester 3 sudah melakukan, semester 6 juga, semester 5. Tergantung, ada kami produksi untuk media audio, untuk foto, dan sekarang semester 6 baru untuk media video. Oke. Pertanyaan saya, Mbak, saya mohon dikasih inputan informasi, karena saya tidak bisa compare ya, kurukulum waktu saya di UNJ dengan di UNM, tapi apakah sama atau tidak, ketika saya mau memproduksi, biasanya kita adu ide cerita nih. Adu ide cerita. kalau teman-teman manggil saya, Adning, idenya apa? Gini, 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 ini. Ide lu apa? Ide mu apa? Kita berbagi kan, kita list nih. Karena ide yang paling memungkinkan, susah menurut kita, tapi hitungan teman-teman, itu bisa kita lakukan tuh. Kayaknya itu lebih mudah di idemu daripada ide saya misalnya. Sehingga kalau di dulu ketika kami di saya S1, memproduksinya itu kan, saya nggak tahu di UNM nih, memproduksi, setiap orang memproduksi masing-masing, atau memang dia kerjatin. Dengan mengangkat satu ide cerita. Seperti itu. Kira-kira gimana itu, Mbak? Oke, kalau untuk waktu semester 2 nih, Pak, kan kami pernah dikasih sebuah proyek. Nah, itu masing-masing, dari masing-masing individu, idenya. Nah, terus di semester berikutnya, kami diberi sebuah tim untuk, apa sih ide dari tim tersebut? Misalnya satu orang saya nih, udah punya ide, nanti saya diskusikan sama teman-temanku, terus dibuatlah sebuah proyek, dari misalnya video pendek, gitu. Jadi, ya, sudah pernah tim. Artinya kan kita ada proses pemilihan ide, ya? Iya. Ya, artinya kita mencoba membuat ide kita terpilih satu, ya? Ya kan? Tentunya, eh, lumayan nih. Gimana caranya ide saya terpilih? Nah, teman-teman artinya kan sudah melakukan, saya yakin tadi, kita melakukan seleksi di diri kita sendiri, supaya kita bisa terpilih, kemudian kita akan compare ide kita dengan idenya teman-teman yang lain. Di situ ada proses seleksi yang tadi saya munculkan juga di sini. Proses seleksi itu artinya be kreatif dan imajinatif itu tidak serta-merta berdiri sendiri dengan pemikiran kita. Karena ini adalah industri yang memang melibatkan banyak orang. Industri yang memang, ya, banyak orang terlibat dan banyak biaya yang diperlukan. diperlukan seperti itu. Nah, makanya kecuali gini, kecuali kalau media foto misalnya, memang individual kan? Tapi kalau video, audio, sudah memang kita harus mengeluarkan budget, ada kru yang terlibat dalam pengembangannya. Seperti itu. Nah, itulah Mas Lukman. Jadi pertama, ya jangan langsung, eh, oke, kita buang aja kalau sudah susah. Tidak begitu sih, Mas Lukman ya. Jadi tetap semangat. Jangan langsung apa-apa sudah susah. Kami misalnya gini, di Pusdatin sebagai best practice, contohnya gini, kami selalu melakukan beauty contest. Kalau yang sekelasnya production house, Pemen Big Boot, itu biasanya melakukan beauty contest. Beauty contest itu sebenarnya melatih, saya pribadi, ya, sebagai pro gamer, jadi saya pengembang program, itu melihat ide-idenya, oh, ini PH ini, production house ini, ide ceritanya, tema biologi. Dengan tema yang sama, dengan sasaran yang sama, dia akan mengunculkan ide, kan? Oh, ini idenya bagus nih. Nanti compare lagi, oh, ini lebih bagus lagi nih, lebih interaktif lagi. Ini lagi, jadi kita bisa pilih ide-idenya. Nanti akan kita, ketika kita memilih satu ide, nanti ada komparasi lagi, ada pembandingan layar berikutnya. Apa layar berikutnya? Bisa waktu, bisa budget, bisa macam-macam, peralatan yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, itu baru, inilah dinamakan proses seleksi ide. Seperti itu. Supaya ide yang kita, yang ingin kita wujudkan, itu bisa tercapai. Seperti itu. Itu prosesnya, Mas Rahman. Ada lagi nggak? Oke, saya coba lanjutkan. elemen yang bisa mewarni video kita, beberapa elemen untuk video pembelajaran. jadi wawancara ini memberikan warna juga ketika kita dalam mengembangkan video kita, mendapatkan masukan-masukan. Kemudian musik atau efek suara, itu tentunya juga, ini bagian-bagian dari proses pengembangannya, di produksinya. Kemudian fragmentnya, kemudian si fragment itu artinya penokohan, alur cerita seperti apa, kemudian petunjuk-petunjuk di video itu, juga bisa menjadi sebuah interaktif dengan para penonton. Termasuk ilustrasi-ilustrasi yang akan ditampilkan. Ini adalah elemen-elemen yang di video pembelajaran yang perlu diperhatikan dan perlu dilihat. ini sebenarnya apapun medianya, terutama untuk yang video, pertama adalah visible, yang memang bisa dilihat, menarik, simple, mudah, mudah untuk diproduksi, mudah untuk dipahami, misalnya seperti itu. Useful, berguna, berguna untuk siapa? Berguna untuk si guru, untuk bahan ajar misalnya, atau berguna untuk si siswa dalam melakukan praktek-prakteknya atau mendapatkan ilmu. Kemudian akurat. Akurat ini tentunya adalah memberikan informasi, fakta, dan data, kemudian memunculkan hal yang susah dilihat, bisa ditampilkan. Jadi dengan adanya video itu, sesuatu yang tidak dipahami oleh orang di suatu daerah, bisa kita kasih lihat dengan video. Contohnya begini, di Papua itu mungkin sampai sekarang belum ada kereta api. Tapi dengan video, kita bisa memberikan gambaran, oh, inilah bentuk kereta api. Ukurannya pun kita bisa bandingkan dengan bentuk video, dengan bentuk skala orang, dengan lokonya, sebesar apa, seperti itu. Nah, dengan video itulah bisa memberikan gambaran yang lebih akurat. Legitimate, artinya legitimate ini gini, legitimate ini adalah keakuratannya, keajegannya untuk sebuah materi, biasanya ini memang untuk video pembelajaran, untuk hal yang pembelajaran. Ini berdasarkan kurul-kurul atau tidak. Kalau tadi, film Layar Labor tadi kan berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat seperti apa, misalnya, masa ABG-ABG itu pada apa sih, ABG-ABG di daerah itu seperti apa, seperti itu. Nah, itu menjadi hal yang berbeda, legitimate-nya, dengan yang video pembelajaran. Nah, kalau struktur, struktur, struktur pembelajarannya seperti apa. Itu, oke. Oke, sekarang kita akan tentukan formatnya buat teman-teman. Silakan, nanti tadi sudah menentukan idenya seperti apa, kemudian sasarannya apa, materinya apa. Nah, teman-teman juga harus berpikir. Kita sudah memberikan contoh-contoh format. Format yang mau disajikan seperti apa. Format itu adalah tergantung nanti sasarannya memang. Budgetnya juga nanti. Akan berbicara sejauh itu. Nah, saya tidak paham apakah teman saya mau tanya juga, Mbak EN ini sudah pernah menulis naskah video belum? Atau teman-teman sudah? Sudah pernah. Sudah. Oke, kalau teman-teman, di semester berapa, Mbak? Teman-teman menulis, Mbak? Kalau saya pribadi, saya di semester 4 kemarin, karena ada PKM, GFK ya. Jadi, mengharuskan untuk membuat video, jadi saya yang membuat naskahnya. Dan untuk teman-teman yang lain, teman-teman kelasku, baru di semester ini, semester 6, karena pengembangan media-video. Mbak En, kemarin mengembangkan untuk naskah video atau naskah audio? Video. Video, oke. Nah, pertanyaannya, yang satu kolom atau dua kolom? Satu kolom. Satu kolom, oke. Tahu bedanya yang satu kolom dengan dua kolom? Kurang tahu, mungkin bisa dijelaskan oleh Pak A. Oke. Sebenarnya satu kolom atau dua kolom, nanti saya akan kasih contohnya juga. Tidak berbeda jauh tekniknya, tetapi memang untuk video pembelajaran, biasanya memakai yang dua kolom. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan kenapa. Oke, ini secara video dulu. Kita lihat penulisan naskah, identifikasi penulisan naskah. Ini untuk mahasiswa UT. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 selamat menikmati 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 dalam bentuk audio-visual. Screenplay, sesuatu yang oke. Jadi memang harus dibakukan dulu, divinalkan dulu naskahnya sebelum diproduksi. Kenapa? Ketika kita akan memproduksi sebuah video, kalau naskahnya belum final, nanti kita akan ada resiko retake. Kalau retake, berarti akan memakan banyak hal, waktu, biaya, lokasi, dan macam-macam. Itu yang tidak kita inginkan. Biasanya kalau kita sudah punya naskah, kita akan namanya breakdown naskah. Kita akan duduk bareng dengan sutradara, penulis, dan produser untuk berbicara budget, berbicara pelaksanaan di mana, apakah yang digambarkan penulis itu sama dengan sutradara asumsikan, yang imajinasikan, seperti itu. Seperti yang saya katakan, satu kolom dan dua kolom itu agak berbeda. Kalau umumnya dua kolom itu dipakai untuk yang informasi, dokumentasi, pendidikan, dan pembelajaran. Kalau yang satu kolom itu biasanya untuk film-film drama, sinetron, fiksi, ini yang tidak perlu memberikan gambaran yang detail terhadap konten-konten yang akan ditayangkan. Ini adalah fungsi naskah. Tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa naskah itu penting untuk bagian acuan untuk kita mengembangkan sebuah program. Jadi fungsi naskah untuk sebagai kerabat kerja, dia punya pegangan, apa yang harus diambil gambarnya. Artinya kapan dan scene-scene mana saja yang akan dilakukan di posisi lokasi ini. Jadi kalau saya tidak mungkin teman-teman punya pengalaman produksi, walaupun adeganya kadang-kadang berpindah, scene satu tentang di sekolah, scene dua tiba-tiba di rumah, scene tiga lagi di sekolah, scene empat tiba-tiba di pasar. Kalau orang ketika produksi, dia akan mengumpulkan shortlist-nya. Shortlist-nya artinya scene satu dan tiga itu sekolah. Yaudah, nanti dalam tempat yang sama, kita akan mengambil dua scene. Itu menjadi konsep dasar sebagai pegangan untuk tim produksi. Bekerja. Kemudian dasar untuk menentukan talent, lokasi, properti, dan macam-macam termasuk duitnya. Seperti itu. Nah, tadi kalau punya ide, idenya itu kalau ide, itu kan tadi kan Mas Lukman tadi kan nanya, kalau saya punya ide, idenya susah, apa dilepas saja. Sebenarnya kalau masih ide, Mas, menurut saya tuangkan dulu saja dalam bentuk naskah. Nah, nanti dari naskah itu, jangan-jangan pemikiranmu susah, ternyata konsepnya mudah, dan bebiayanya murah. Talentnya bisa kita atur, misalnya seperti itu. Itu fungsinya naskah. Jadi kalau punya ide, jangan berhenti di ide saja, tapi coba tuangkan dalam bentuk naskah. Naskah itu tentunya tadi. Mulai dulu dari sinopsis, treatment, dan naskah. Nah, yang sering terjadi, nggak tahu ya teman-teman, dan ini saya juga kadang-kadang kalau lagi mau cepat, kita bikin dulu naskahnya. Baru bikin sinopsisnya, baru bikin treatment. Nah, itu yang error. Saya tidak menyarankan teman-teman buat-buat seperti itu. Jadi, oh saya dulu bikin dulu. Jadi gini, kalau kita belajar bahasa Indonesia, ketika kita mengarang, sebenarnya sama kan ya, belajar bahasa Indonesia dengan membuat video itu sama. Ketika mengarang tulisan, itu kan sudah ditentukan ide ceritanya apa. Tiap agar punya ide cerita. Sebelum menulis cerita karangan tertulis dalam bahasa Indonesia, kita kan harus menentukan ide ceritanya apa, kemudian kerangka ceritanya apa. Barulah kita nulis, kan seperti itu. Kerangka itu menjadi ide paragraf, kan seperti itu ya. Sebenarnya sama dengan yang ada di naskah. Kita punya ide dulu, sinopsis, ide ceritanya apa, kita tulis dalam bentuk sinopsis dengan formatnya seperti apa, menghadirkan berapa pemain, misalnya, kemudian di mana posisinya, seperti itu ya. Nah, baru nanti kita treatment. Treatmentnya oke, kita berbicara di mana, di mana, di mana, misalnya, barulah dengan, karena gini, dengan nuntunan sistematik seperti itu, otak kita juga akan berpikir secara sistematis. Ide boleh liar, ide cerita boleh saja pada saat dia bercerita, pada saat dia menulis, bisa saja idenya menambahkan, seperti itu. Tidak apa-apa, tapi dalam satu rangka yang sama, dalam sebuah treatment yang sama, bisa jadi seperti itu. Kemudian fungsi naskah sendiri adalah sebagai salah satu penentu hasil, akhir. Artinya gini, kalau saya sering sekali melihat, yang ini ya, ini, kalau Pak Abdul, kan mungkin secara fisik ya, ketemu dengan Pak Deddy juga, dengan teman-teman mahasiswa ini kan ketemu secara fisik. Jadi, tidak mungkin lah menurut saya, ide naskahnya apa, ceritanya apa, jadi tidak. Kalau di mahasiswa yang saya bimbing di universitas terbuka, yang selalu saya tidak pernah ketemu secara fisik, itu sering terjadi idenya apa, naskahnya apa, jadinya juga apa, beda-beda. Nah, itu sebenarnya hal yang kurang baik. Kalau kita runtun, kerjaannya satu, 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 selesaikan dulu satu, lanjut ke berikutnya, Insya Allah hasilnya akan sesuai. Seperti itu. Ini yang saya tadi, proses menulis itu tadi prosedural, tapi juga proses yang menaiki anak tetangga, harus ada sinopsis itu ya pendek, tapi treatment itu rangka, lebih panjang walaupun tidak detail, tapi begitu masuk naskah, lebih detail lagi. Nanti saya kasih contoh naskah-naskah yang sudah kita kembangkan. Ini saya berulang kali, sinopsis itu seperti apa, singkat naskah yang memuat topik atau bahasan materi, termasuk sajiannya seperti apa. Kalau treatment, penjabaran detail dari sinopsis atau yang memuat jumlah scene, deskripsi penokohan, adegan, dan setting. Kalau naskah sendiri, urutan adegan atau dialog-dialog atau penokohan atau visual atau elemen yang dibutuhkan, baik itu efek maupun virtual yang diperlukan di naskah itu. Jadi membuat film, video pembelajaran itu seperti membuat bangunan. Jadi kalau kita, tentunya teman-teman kan pengen namanya rumah, tidak serta metah, langsung rumah jadi. Nanti kalau suatu saat, boleh dicoba lah istilahnya. Kalau tidak punya kesempatan dibikin naskah, boleh dicoba ketika Anda punya uang, bikin rumah tanpa pakai asistek. Pasti jatuhnya lebih mahal. Kenapa? Karena ada asistek, dia akan memberikan gambaran, blueprint dari gambaran rumah kita. Sama dengan video tadi juga, dengan adanya naskah, ini adalah blueprint dari video yang akan diproduksi, yang hasil akhirnya. Jadi ada desain eksterial dan interior. Itu tadi rumahnya, naskahnya, yang memang berbicara detail, tiap bagiannya. Strukturnya itu adalah treatment kira-kira dia butuh batu berapa, besi berapa, fondasinya, sinopsis tadi. Kan tidak serta metah, teman-teman langsung bikin struktur. Harus bikin dulu fondasinya. Sinopsis adalah ikhtiar konten yang berisi semua informasi pokok yang ingin disampaikan dan bagaimana ide tadi, informasi adalah materinya. Jadi harus diperhatikan, jadi sinopsis itu bukan ringkasan isi film, tetapi justru pengembangan dari pengayaan, dari konten yang akan kita buat. Jadi orang awam bilang, oh itu kan, baca aja sinopsis ringkasannya. Sebenarnya sih tidak. Tidak seperti itu. Tapi dia adalah sebenarnya memberikan informasi pokok tentang bagaimana sebuah ide cerita itu akan ditampilkan, dengan format apa, seperti itu. Itu tampilannya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sebelum saya ini. Ini Pak, udah ada pertanyaan yang masuk dari tadi. Saya bacakan ya. Boleh, boleh. Dari izin bertanya Pak, saya Nining Sri Hastuti dari Jorosan Teknologi Pendidikan. Pertanyaan saya itu mengenai bagaimana cara menentukan elemen yang tepat untuk video pembelajaran. Pertanyaannya satu-satu dulu kali ya Mbak En. Iya. Bagaimana menentukan elemen yang tepat untuk video pembelajaran. Sebenarnya kan gini, kalau video pembelajaran itu elemen-elemennya adalah bersasaran kepada peserta didik. Itu elemennya. Nah, elemen-elemen ini harus disesuaikan dengan sasarannya. Contohnya begini ya. Kalau teman-teman memproduksi untuk anak SD dan TK, tentunya produksinya akan berbeda dengan produksi anak SMP dan SMA. Kenapa beda? Misalnya di produksi video untuk anak TK, lebih banyak animasi, kemudian musik-musik yang ceria, misalnya isi kontennya juga, elemennya juga tidak komplikasi, seperti itu. Hal-hal yang simple. Tapi kalau di level di SMA, SMP, itu sudah nggak mungkin juga banyak musik-musik yang ceria-ceria, seperti itu. Mungkin akan lebih banyak ada dialog atau drama, seperti itu. Nah, itulah yang elemen ini sebenarnya yang menentukan adalah balik lagi sasaran yang akan kita capai siapa. Seperti itu. Jadi ketepatannya di situlah. Jadi tidak bisa ditentukan, oke, elemennya yang paling bagus adalah musiknya harus tepat. Tapi kita kan nggak tahu sasarannya siapa. Jadi balik lagi untuk menentukannya, lihat lagi sasaran siapa, tujuannya apa. Itu ya. Berikutnya. Berikutnya pertanyaan dari Mutmainah. Dari Jurusan Teknologi Pendidikan Angkatan 2019, ingin bertanya pada Bapak. Dalam pembuatan video, pembelajaran manakah yang lebih penting, ide naskah atau kualitas pengambilan gambar. Mungkin ini yang lebih perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan ya? Yang sangat perlu diperhatikan. Oke. Menurut Mbak En seperti apa? Coba saya ingin tanya juga nih. Kalau saya sendiri sih, yang perlu diperhatikan itu naskahnya. Karena di sini kayak intih dari segalanya kat dinaskah. Mulai dari lokasi, kita menentukan budget, terus tokohnya, jalan ceritanya, serta mungkin di sini dari cara kita mengambil, apa namanya, mengambil video, udah ada dinaskah nih Pak. Jadi menurut saya dinaskahnya. Jadi betul. Tapi sebenarnya, menurut saya memang bisa dua-duanya ya Mbak En ya. Tapi kan ditanya gini, ketika ingin bertanya, manakah yang lebih penting ide naskah atau kualitas gambar. Ide cerita kita bagus, tapi kualitas gambarnya jelek, enggak ada yang menonton juga ya. Tapi kebalikan juga, ide ceritanya, tadi apa, ide ceritanya bagus, gambarnya jelek. Ya itu akan ditinggal kan. Ide ceritanya biasa saja, tapi gambarnya bagus, pengambilannya, teknik direktnya, tata bahasanya bagus. Itu juga bisa menjadi, orang menarik, melihat, dan mau menonton. Seperti itu. Karena teknik pengambilannya, adep. Sebenarnya, ini pertanyaan yang susah juga dijawab. Dari sisi mana nih yang mau dijawab? Tapi baliknya, yang bagusnya adalah, ide ceritanya bagus, pengambilannya gambarnya juga harus bagus. Sehingga orang menonton, dan bisa mendapatkan makna dari video yang kita tampilkan. Seperti itu sih. Jadi, ya harusnya sih, dua-duanya ya. Tapi kalau suruh memilih, ya saya, saya susah juga ya, kalau suruh memilih. Tapi kalau saya sih mungkin, ya saya akan lebih condong, ide ceritaan askah, biasa-biasa saja boleh saja. Tapi, kalau diderek oleh, diderek itu oleh disusuladari oleh orang yang memang berpengalaman, dia tahu angle gambarnya, dari atas ke bawah, zoom in, zoom outnya bisa dipakai gitu kan. Kayak dengan pergerakan kamera gitu. Itu bisa menjadi hal yang luar biasa bahkan hasilnya ya. Seperti itu. Itu sih. Itu gambarannya. Oke. Ada lagi nggak? Mau ditanyain dulu? Oke. Kalau nggak ada, saya share lagi ya ini ya. Iya Pak, silahkan. Kalau saya ada setengah jam lagi ya. Oke. Ini adalah sinopsis. Contohnya sinopsis, tentang misalnya gini. Ini contoh ya. Artinya kalau sinopsis tadi itu adalah hanya shot atau inti darinya inti, naskah. Tapi ada informasi penting yang diberikan. Contohnya tadi ini ya. Contoh sinopsis. Video tentang alur pelayanan di puskesma, tentang alur atau proses pelayanan masyarakat yang akan berobat di puskesma. Berarti ini adalah informasi yang harus ada di naskah nanti. Bagaimana prosesnya, bagaimana alurnya yang harus ditempuh oleh penonton selepas menyaksikan video ini. Artinya ada informasi yang penting yang harus diberikan kepada penonton selepas menonton video ini. Yaitu apa? Alur atau proses pelayanan. Seperti itu. Berobat di puskesma. Nah, kemudian bagaimana cara menyampaikannya? Nah, ini video ini ini kan sasarannya ditujukan ke masyarakat yang akan berobat dan pedugas kesehatan. Materi dalam video ini akan disampaikan dalam bentuk videografis dan penyampaian materi oleh presenter atau narrator. Nah, ini udah ketahuan nih. Formatnya nanti ada videografis, ada presenter dan narrator. Presenternya bisa animasi, presenternya bisa juga orang sesungguhnya. seperti itu. Bagaimana cara menyampaikannya? Nah, berikutnya adalah treatment. Treatment itu sketch-nya tentang ya tadi tahapan-tahapannya ya. Nah, contohnya tadi misalnya kalau tadi mengacu pada sinopsis tadi, maka ya tadi, oke. Treatment pertama adalah salam pembuka, kedua misalnya ada teaser, ada video grafisnya berikutnya tentang tahapan visi-visi misalnya. Ada video grafis tentang penguatan anjuran bagaimana masyarakat supaya bisa berobat ke puskesmas. Seperti itu. Nah, yang penting kan sebenarnya ini. Di nomor tiga, video grafis tentang alur bagaimana dia masyarakat mendapatkan informasi berobat di puskesmas. Nah, ini alurnya. Inilah nomor tiga ini yang harus detail nanti prosesnya. Seperti itu. Nanti ada salam penutup juga di sini. Kalau model format satu kolom atau wide margin itu seperti ini. Jadi judusin keterangan dan tempat waktu. Ada interior, ada exterior. Lokasi malam atau pagi misalnya. Interior itu di dalam atau exterior di luar. Lokasinya di mana pagi atau malam. Kemudian ada deskripsi visual, keterangan suasana, kejadian, atau peristiwa. Ada tokonya yang ngomong apa. Kalau tokonya biasanya si Andi, urut besar semua. Apa yang dia omongin adalah urut kecil. Kalau ada emosi-emosinya di dalam tanda kurung misalnya. Atau dialognya juga diberikan. Kemudian ada transisi, fit in, dissolve, atau cut to. Itu harus jelas. Itu dinaskah itu harus jelas. Kenapa harus begitu? Jadi gini. Yang sering terjadi, sutradara itu disalahkan ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi si penulis atau si produser. Kenapa? Si sutradara tidak diberikan acuan yang detail. Padahal misalnya, si penulis itu maunya misalnya, misalnya gini ya. Ketika kita ujian praktek misalnya, tutorial misalnya, ada sebuah langkah yang memang harus di-zoom in lah. Harus di-extreme close up. Tapi si penulis aska itu tidak memberikan bahasa gambar di situ. Sehingga ya sutradara, saya ngambil langsung, no problem dong. Anda nggak minta misalnya. Itu yang terjadi, akhirnya terjadi percecokan, artinya re-text lah. Kalau sudah re-text, berarti kan biaya lagi dan macam-macam. Ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Sebenarnya kan itu hal sepele. Harusnya sutradara tahu dong. Nanti dulu. Pekerjaan sutradara dalam memproduksi. Penulis, fungsinya dalam mendetailkan ceritanya seperti apa. Kalau memang tidak perlu detail, kenapa? Ternyata ini tidak hal yang detail. Hanya yang bentuknya, misalnya memang yang besar-besarnya saja, konsepnya saja. Boleh saja. Jadi di naskahnya tidak mempergunakan bahasa kamera atau pergerakan kamera. Ini contohnya. Ini contoh satu naskah. Tadi saya bilang, ini adalah judul screennya, ini deskripsi visualnya, Fitra dan ini ya. Kemudian Dian ngomong apa ini ya. Beatnya itu adegan pelaku lah. Dia mau ngapain gitu kan. Dialognya juga ada. Dialognya. Ini contoh satu naskah. Bagi saya, ketika misalnya saya menuntutradara, saya lebih happy sebenarnya bukan satu naskah. Saya lebih happy dua naskah. Karena kalau dua naskah itu lebih jelas. Kalau ini, saya, oke, mana ya? Oh, Diana. Oke, Diana yang ngomong apa gitu ya. Nah, di sini kekurangannya, dia tidak memberikan bahasa kamera. Jadi, si suka-sukanya nanti sutradara. Bisa saja, ini kan ada tiga orang bermain. Padahal, ya, sutradara itu bisa mengambil longset tiga-tiganya. Seperti itu. Padahal, misalnya saja, si penulis maunya close up medium shop setiap orang atau ada variasinya. Nah, kalau tidak diberikan keterangan bahasa gambar atau pergerakan kamera, ini nanti ya memang diberikan kebebasan kepada si sutradara untuk memproduksinya. tetapi yang penting maknanya dapat, misalnya seperti itu. Tapi, kalau sudah berbicara tutorial atau hal yang memang detail, harus diberikan misalnya longshot, tiga orang, kemudian Sony, misalnya di sini Sony ya. Iya, makan bangsa yuk. Katanya, misalnya, Sony dalam tanda kurum, MCU misalnya. Artinya, sutradara akan tahu, oke, gue kan, atau Sony yang mengangguk dagu. karena ekspresi kan, oke, di ekspresi ini berarti gue harus close up. Misalnya, misalnya seperti itu. Nah, itu yang memberikan arahan ke sutradara supaya hasilnya seperti apa yang digambarkan si penulis, kemudian dia tulis, kemudian dia lihat hasilnya, oh, puas. Seperti itu. Ini format dua kolom, ada visual dan ada audio. Kalau visual, berisikan komposisi gambar, aksi, kemudian objek, kemudian property yang harus dilakukan, apa saja, grafis, gitu ya, disiapkan. Kalau audio, musik, kemudian dialog seperti apa, ada narasinya seperti apa. Nah, ini contoh koreksi naskah yang kurang baik. Aktivitasnya, ya, umum banget, seperti itu. Tidak ada heading, aksi-nya juga nggak jelas, kolom audionya mana, gitu kan. Kita paham, ini yang siswa ini pasti ngomong nih. Ini pasti adegan nih, nggak visual. Tapi kan, maksudnya yang mau ngomong apa nih. Nah, ini kurang jelas di sini. Contoh. Nah, ini kita bikin di sini. Ini contoh kan. Suasana, cahaya, lampu, projector. Ini kan bisa kelihatan perbedaan dari sisi yang sebelah kiri, dengan sebelah kanan. Yang, apa namanya, yang memang secara detail, audionya seperti apa, kemudian pergerakan visualnya seperti apa, tempatnya di mana, scene nomor berapa ini. Kalian bisa ketahuan nih. Ini scene satu, interior, ruangan kelas pada pagi hari. Artinya, orang lighting, dia akan membuat bagaimana cahayanya di luar sana kelihatan pagi hari. Udah, paling gampang kan gitu. Dan orang property, dia akan bilang, oke, produksinya di dalam kelas. Tapi kalau yang ini nih, yang sebelah kiri, tampilkan siswa sedang berdoa dengan mengangkat kedua belah tangan, pelapak tangan, kemudian mengusap wajah. Ini kan nggak jelas nih, ini di mana nih. Bisa saja di aula, bisa saja bukan di ruangan kelas, bisa saja siang hari, bisa saja sore hari. Jadi ntar si penulis, enggak, yang saya masuk kelas pagi hari. Anda nggak jelas disitunya. Suadara jadi bisa berkilah. gitu kan. Nah, kalau sudah detail seperti ini, oh dia nggak bisa. Bahkan kalau perlu misalnya, MCU, guru misalnya. Nanti gurunya di sini, close up berarti kan. Misalnya seperti itu ya. Ini tadi nih, pastikan naskah Anda memenuhi anggaman standar, lokasi, nomor, scene. Nomor ini, jangan dianggap sepele. Kenapa? Ini akan membentuk, shot list yang akan kita produksi. Karena gini, ritme produksi itu bukan scene by scene produksinya. Kalau Anda selesai diproduksi, eh kita ngambil scene 1 dulu ya, habis itu scene 2, habis itu scene 3, itu akan memakan budget yang durasi panjang. Tapi kenapa? Tadi saya kasih contoh, scene 1 di sekolah, scene 2 di pasar, scene 3 di sekolah lagi, scene 4 di rumah, scene 5 di sekolah lagi. berarti saya akan produksi scene 1, 3, dan 5 di dalam satu tempat. Itu prosesnya. Itu penomoran itu penting. Ini shot and scene sequence juga ya. Ini harus dipahami oleh teman-teman. Shot adalah satu shot, bentuk adalah, terbentuk ketika tombol record, tombol record ditekan, maka dia akan dalam bentuk shot. Scene adalah kumpulan beberapa shot, adegan, kalau sequence adalah kumpulan beberapa scene. Itu penempat-penempat harus paham. Sebelum ini saya tampilin dulu contoh produksi multi-camera. bertemu. Setelah. Setelah. Tetelah. selamat menikmati 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 mungkin di treatment selamat menikmati 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 Nah teman-teman jadi jika bertanya apakah dalam video pembelajaran bisa menampakkan plot twist Boleh banget caranya dengan video pembelajaran kita konsepnya drama gitu loh Nah teman-teman bagi masih ada yang ingin bertanya silahkan boleh banget untuk bertanya di kolom chat Atau mungkin bisa bertanya menggunakan featurized hand, mengaktifkan kamera dan mikrofonnya Boleh juga di kolom komentar Youtube boleh banget untuk bertanya Oke sorry ya tadi saya lupa sambil ngecas one ya Iya pak Nah pak ada lagi nih yang bertanya tapi agak keluar dari tema nih gak apa-apa Gimana sih pak untuk kuliah di luar negeri Pertanyaan bagus pertama gini kuatkan dulu niat Anda memang mau sekolah itu satu Tidak mudah untuk bisa keluar artinya untuk sekolah di luar negeri itu tidak mudah gitu ya Banyak prosesnya, banyak cara, sebenarnya banyak caranya Yang penting Anda membuka informasi sebanyak-banyaknya, itu satu Seperti saya kuliah luar negeri itu memang jadi fashion saya ketika oke Saya udah S1-S2 saya di dalam, pengen dong rasanya di luar negeri Sebagai informasi saja sebenarnya saya ini beasiswa saya yang kedua Yang pertama itu saya dapat di Moskow, tapi entah ada halangan Jadi saya tertunda, kemudian saya dapat di London Yang lebih baik menurut saya ya Nah tapi yang paling penting adalah motivasi Anda untuk belajar, itu paling penting Kalau sudah ada motivasi Anda pasti akan belajar bahasa Anda akan pasti cari informasi, karena gini, beasiswa itu ternyata bertebaran banyak Anda mau dari negaranya juga ada, mau mana, Australia, semua negara maju Bahkan negara yang setengah maju developing country juga ngasih beasiswa Anda mau ke Ubekistan juga ada beasiswanya, kalau Anda mau ke sana misalnya Yang penting Anda memang mau mencari informasinya Kemudian ya belajar, belajar itu kalau Anda, saya tidak tahu kalau bahasa Inggris Anda kurang bagus misalnya Ya Anda ngambil kursus dulu seperti itu, untuk bisa maju seperti itu Nah kalau beasiswanya di Indonesia banyak, kayak saya, saya dapat beasiswa dari beasiswa unggulan Anda juga bisa kalau sudah lulus S1 bisa ngambil S2, LPDP misalnya Atau di UK juga ada tuh beasiswa pemerintahnya Bahkan di universitasnya juga ada juga, ngasih juga beasiswa universitasnya Dan di Australia juga banyak Intinya adalah niat Anda kalau memang mau lanjut sekolah, lanjutkan Memang harus ada motivasi untuk itu Mbak En, mau lanjut S2, S3? Mau banget Jadi itu ya motivasinya Saya mau ngasih motivasi begini Kalau Anda merasa berkecil hati dengan jurusan teknologi pendidikan Itu ternyata jangan berkecil hati Ternyata di luar sana Instructional Design atau TP Itu yang di luar negeri Ini yang saya rasakan dulu kan Oh, jadi TP itu apa sih? Paling jadi guru TIK di sekolah kan gitu ya Nah, ini kalau saya Ternyata saya Begitu saya ke luar negeri Ini Instructional Design itu sangat dihargai Hampir semua universitas Dan dosen itu dituntut mempunyai keahlian Instructional Design Itu satu Jadi kan itu sebuah kebanggaan Kedua Ternyata di Indonesia itu Instructional Design itu adalah orang-orang yang langka Teknologi pendidikan itu orang-orang yang langka Karena dia orang yang bisa mengadop secara cepat teknologi dan kebutuhan si learner, si pembelajar Ini bagaimana digabungkan supaya pembelajaran lebih efektif dan efisien Itulah pakarnya teman-teman TP Seperti itu Makanya Saya berharap pekerjaan untuk teman-teman yang lulusan TP Itu jangan pernah khawatir Misalnya nggak ada punya kerjaan Nanti saya jadi guru TIK aja Nanti dulu Jangan seperti itu Baik, terima kasih pak Mungkin pertanyaan terakhir Bukan pertanyaan sih Mungkin boleh nih pak Untuk memberikan pesan-pesan kepada mahasiswa-mahasiswa yang ikut join Di lab kelas hari ini Karena bukan cuma dari teknologi pendidikan saja rupanya Tapi ada juga dari mahasiswa penjas Nah, boleh mungkin pak untuk memberikan pesan-pesannya Untuk mahasiswa join Yang jelas gini Teknologi itu tidak akan pernah menggantikan peranan manusia Jadi teman-teman yang mempunyai background pendidikan Tetap fokus kepada unsur pedagoginya Unsur profesional kompetensinya Supaya bisa bermain peran dalam memanfaatkan teknologi yang ada Itu penting Nah, untuk khusus teman-teman non-TP Belajarlah untuk mengadoptasi Mengadopt teknologi yang ada Karena kita tidak pernah mengira pandemik Akan datang secepat itu dan merubah habit kita Sebagai learner membelajar Bahkan guru-guru pun terkaget-kaget Dan kalau Anda pikir, oh ini kan kita negara maju Tidak, sorry, kita kan negara berkembang Enggak, negara maju pun ketika gurunya tidak siap menghadapi teknologi Perubahan pandemik seperti ini Artinya mereka tidak siap dengan teknologi Akhirnya mereka tertatih-tatih juga Nah, oleh sebab itu guru-guru yang non-TP Atau basicnya bukan teknologi pendidikan Beradaptasi lah dengan teknologi yang ada Supaya jangan sampai kan malu juga Kalau nanti satu waktu Anda belajar teknologi kepada muridnya Sebenarnya itu tidak masalah Tapi kalau bisa itu tetap Anda lebih unggul dalam belajar teknologi Terima kasih Pak En Terima kasih banyak juga Pak atas waktunya Jadi, nah mungkin sebelum saya tutup acara ini Sudah hadir di tengah-tengah kita Pak Deddy Aswan Boleh mungkin Pak untuk memberikan sepatah kata Untuk yang telah join atau mungkin sapa-sapa dengan Pak Muhammad Agni Terima kasih ya En Ini buat Pak Admin ya, terima kasih ya Pak Sudah mau hadir nih di tengah-tengah mahasiswa Saya dengan Pak Admin, kita udah lama ya Pak Kayaknya udah 10 tahun ya Pak Saya malah kenal Pak Admin pertama kali dari Orang TP yang pertama kali saya kenal itu Pak Admin Saya suka bercerita gini, ini buat teman-teman juga Jadi pertama kali saya kenal Pak Deddy itu Ketika saya 2000 berapa ya Pak 2011 ya Pak Saya tracking di Facebook saya Saya memberikan materi sosialisasi tentang pemanfaatan TIK 2011 di Majene Dan terus terang waktu itu Pak Deddy Saya tidak berharap waktu itu anak-anak SMA Biasanya kami memberikan motivasi atau pelajar TIK itu kepada guru Seperti itu Tapi saya senang sekali ketika saya mempromosikan tentang ilmu saya Waktu itu kelas 3 berarti ya Pak Kelas 2, masih kelas 2 Kelas 2 ya Masih baru mau maju ke kelas 3 Jadi saya begitu Begitu kita komunikasi Bahkan kita sampai sekarang belum pernah ketemu fisik ya Kemarin yang akhirnya di Kemendikbud Tapi karena acara itu yang tidak ketemu di acaranya malam Tapi Alhamdulillah Kita bisa bersatu rahmi ya Apapun bentuknya ya Seperti itu ya Alhamdulillah Jadi Pak Admin banyak bantu saya Bahkan di Jakarta kemarin Setiap ada acara Pak Saya bisa ikut gak di Kemendikbud Saya hubungi Pak Admin biasanya Alhamdulillah Intinya makasih banyak ya Pak Ini pasti saya rasa mahasiswa Pasti sangat tenang ini dengan hasil hari ini ya Bagaimana En? Gimana? Mungkin bisa diwakili sama En lah Pasti ini sangat termotivasi Sampai ternyata saya baru tahu kalau Apa ya? Ini kurang komunikasi Zoom-nya ternyata hanya 100 Tadi udah Zoom-nya 100 gitu Saya baru tahu udah pul-pul terus gitu Sampai dihubungin Pak gini ya Saya akhirnya arahkan ke Youtube semua gitu Banyak yang sangat tertarik Pak gitu Jadi semoga next Kita masih bisa kerjasama ya Pak Jangan kapok kerjasama sama saya Sekali lagi terima kasih ya Pak Kita sambung Pak Deddy Kita sambung-sambung lagi lah Pak Nanti buat kerjasama-sambung lagi nanti kayak gimana Mau konsolasi untuk STG juga boleh Pak Oh iya Kita cari persisnya untuk Pak Deddy Siap Pak itu tuh Pak Next Saya tuh juga mau ke luar negeri insya Allah Saya jaringan di UK insya Allah bisa saya bantu Amin Alhamdulillah udah dapat lah itu Terima kasih banyak ya Pak Ya kembali ke N ya Ya baik Terima kasih Pak atas kesempatannya Dan terima kasih juga Pak Akning Atas waktunya nih Untuk membagi ilmu bersama kami semua Nah teman-teman sayang sekali nih Kita sudah di penghujung acara Luar biasa sekali Antusias belajar teman-teman siang hari ini Masih ada 93 partisipan Wow luar biasa Yang masih setia bersama Lab Series Dan Pak Muhammad Akning tentunya Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini Bisa bermanfaat dan bernilai ibadah Bagi kita semua Sekali lagi terima kasih kepada Pembicara kita Pak Muhammad Akning Atas kesediaannya berbagi bersama Lab Class hari ini Dan terima kasih juga kepada Dosen-dosen yang sempat bergabung hari ini Dan tentunya bagi teman-teman klebers Yang sudah bergabung Terima kasih ya Dan selamat menjalankan ibadah puasa Bagi yang menjalankan Nah teman-teman kegiatan hari ini Juga live di Youtube TPPIP UNM Hai Youtube Nah jadi teman-teman bisa nonton kembali ya Kegiatan hari ini Dan ikuti terus Kegiatan kami Lab Series Dengan mengunjungi Twitter dan Instagram At TPPIP UNM Underscore Oficial Oficialnya ditulis OFC Nah untuk mendapatkan update selanjutnya Nah teman-teman sebelum saya tutup nih Saya ada sedikit pantun Buat teman-teman sekalian Oke Siang hari makan kuaci Makan bareng Ibu Asi Cukup sekian acara hari ini Saya ucapkan banyak terima kasih Saya E.N. Apliani Nur House Lab Series Pamit undur diri Dan sampai jumpa di Lab Class episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa dan terima kasih Oke terima kasih Oke baik Pak Pak mungkin bisa nih foto-foto dulu Oh ya boleh-boleh Nah Nah untuk teman-teman Ya operator mood mainah Coba untuk foto Apa-apa ya mood mainah Oke Bisa nih ambil gaya semua Slide pertama Satu, dua, tiga Slide kedua Ini ya Oke Ya slide selanjutnya Oke slide selanjutnya Gimana Mute Oke Slide selanjutnya lagi nih Oke Aman Aman Oke Terima kasih Saya izin live kalau gitu semuanya Terima kasih Terima kasih banyak Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo assalamualaikum Are you okay? My name is Acha I am nine years old Friends We are I am I am Di youtube tv official Ya podcast Episode kali ini Ya tentunya selalu ya Yang pertemakan Bucin kampus Jangan lupa subscribe Cepetan Buruan Gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa saksikan Video terbaru kami Yaitu Kampus Playlist Bucin Kampus Dan jangan lupa subscribe Youtube channel kami Youtube channel kami Yaitu Teper Fit UNM Oficial Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk Sobat Kampus Playlist Jangan lupa nonton Kampus Playlist edisi pertama di tahun 2022 Menarik pembahasannya Bucin Kampus Silahkan ditonton Yang terkhusus juga Teman-teman yang Hati kepada saya Silahkan tonton Subscribe Dan Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax